Assalamualaikum, kembali lagi belajar bareng bersama channel Sepatu PS. Nah, kali ini kakak akan mengajarkan tentang pembagian. Pengertian dari pembagian itu adalah pengurangan berulang dengan angka pembagi hasilnya sampai 0. Nah, ini ada sebuah contoh soal di sini. 8 dibagi 2, nah cara untuk mencari hasilnya adalah kita kurangi angka 8 dengan angka 2 atau angka pembagiannya hingga hasilnya adalah 0. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 dikurangi dengan 2, hasilnya 0. Nah, sekarang kita hitung banyaknya pengurangan. Jadi, 8 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, ini teman-teman agar lebih paham. Misalkan, 12 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 9. 9 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 6. 6 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 3. 3 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah habis atau 0. Nah, sekarang kita hitung hasil banyaknya pengurangan. 1, 2, 3, 4. Jadi, 12 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Nah, di sini, apabila ada sebuah soal, misalkan 5 dibagi dengan angka 5. Nah, bilangan berapapun apabila dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Kebalikannya, bilangan berapapun apabila dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, dari sini, mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.